Di segmen ini kami mengupas lubang ajaib yang mengangah sekitar vaksin COVID-19. Apa saja itu? Simak fakta data berikut. Baru-baru ini, Kementerian Kesehatan mengumumkan, di balik getolnya vaksinasi COVID-19, ada 2,4 juta warga Indonesia yang drop out vaksinasi. Ini tak lain kondisi di mana warga telah mendapat suntikan vaksin dosis pertama, tapi yang bersangkutan belum mendapatkan dosis kedua lebih dari 6 bulan setelah pemberian vaksin pertama. Mereka ini berstatus drop out, lantaran harus mengulang vaksinasi dari awal. Masyarakat yang masuk kategori ini diminta melakukan vaksinasi ulang karena telah terjadi penurunan efikasi. Alasan lainnya, vaksin dosis pertama belum membentuk proteksi secara maksimal. Sampai pertengahan Februari lalu, ada 5 juta warga di Jawa Barat yang belum mendapat vaksin dosis kedua. Rentangnya antara 1 sampai 5 bulan dari dosis pertama. Ada pula 15 juta lainnya yang belum menerima vaksin dosis kedua. Mereka tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Jadi total ada 20 juta yang belum menerima vaksin dosis kedua. Jika tidak segera mendapat vaksin dosis kedua, jumlah drop out bakal lebih tinggi dari 2,4 juta orang. Pada 17 November 2020, Menteri Kesehatan saat itu Terawan Agus Putranto menyebut harga vaksin Sinovac adalah 211.282 rupiah per dosis. Kalau dikali 2,4 juta itu senilai 507 miliar rupiah. Itu kira-kira kerugian atau tekor yang harus ditanggung pemerintah. Tapi kok bisa drop out? Ternyata itu merupakan kombinasi 4 faktor. Yaitu minimia literasi atas manfaat vaksin. Kedua, tidak tahu jadwal vaksin dosis kedua. Ketiga, akses ke fasilitas kesehatan jauh. Dan keempat, lantaran kehabisan stok vaksin. Ini berarti masalahnya menyangkut literasi, informasi, infrastruktur, serta stok vaksin. Dan anehnya, terjadi pula di provinsi di Pulau Jawa, yang notabene lebih bagus infrastrukturnya. Melaksanakan vaksinasi penyakit tipe X, artinya tidak pernah dibayangkan sebelumnya seperti COVID-19 ini, bukan perkara gampang. Pemerintah sudah menambah stok vaksin dan terus mempercepat vaksinasi. Namun kendala di lapangan masih menghambat. Misalnya, vaksin tidak tersedia karena keterlambatan pengiriman vaksin ke daerah. Alhasil, beberapa daerah terlambat menerima vaksin untuk penyuntikan dosis kedua. Padahal WHO merekomendasikan setiap individu butuh dua dosis vaksin COVID-19 untuk mendapat kekebalan tubuh yang optimal. Menteri Kesehatan menetapkan juknis terkait jarak vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Saat ini, vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia adalah Sinovac dan AstraZeneca. Keduanya memiliki jarak penyuntikan yang berbeda. Jika seseorang divaksin Sinovac, bakal jarak vaksin dosis pertama dan kedua adalah 28 hari. Untuk AstraZeneca bisa antara 2 sampai 3 bulan. Tapi vaksin lainnya seperti Sinovac berjarak 21 hari dari dosis pertama ke dosis kedua. Vaksin Moderna berjarak 28 hari. Ada pun Pfizer, BioNTech berjarak 21 hari. Masalah lain dan ternyata masih ada, yaitu mereka yang emoh vaksin. Ajaibnya itu ada di DKI Jakarta. Per-26 Februari lalu, jumlahnya menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencapai 1,4 juta jiwa. Mereka ini berusia 6 tahun ke atas. Apakah mereka ini anti-vaksin? Sebagian iya. Alasan yang jelas ada tiga. Pertama, meragukan kehalalan vaksin COVID-19, padahal MUI telah menyebut status kehalalan untuk Sinovac misalnya. Apalagi vaksin yang digunakan di negeri kita telah mengantongi izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari badan bom. Yang kedua, mengkhawatirkan gejala selepas vaksinasi. Dan ketiga, ada yang suka pilih-pilih vaksin. Dalam sejarah, kekuatan anti-vaksin adalah fenomena global. Editor Kesehatan Internasional CNN Mira Santillingham dalam bukunya Outbreaks and Pandemics menjelaskan, versi modern gerakan anti-vaksin menyebar melalui informasi keliru, mitos, dan teori konspirasi mengenai imunisasi. Tujuan ya, agar orang dan semakin banyak orang menentangnya. Dalam kasus campak contohnya, keraguan terhadap vaksin dilaporkan terjadi di lebih 90% negara di dunia. Itulah mengapa pada 2019 lalu, WHO menyatakan bahwa keraguan terhadap vaksin termasuk ancaman utama terhadap kesehatan global. Dan itu bersumber pada informasi yang keliru. Asal tahu saja, seringkali agama menjadi alasan umum yang digunakan masyarakat tertentu untuk menghindari vaksinasi. Kasus ini pernah melandai New York dan dekat Rockland County tahun 2018, di mana kasus campak terutama terjadi pada komunitas Yahudi Ortodoks, di mana para orang tua menolak memvaksinasi anak mereka. Mereka yang emoh atau bahkan anti-vaksin harus dihormati. Tapi di negeri kita, warga yang oke-oke saja dengan vaksin jauh lebih banyak. Di akhir 2021, vaksinasi cuma 40%-an dari populasi target. Sekarang, sudah jauh lebih mengembirakan. Hingga 7 Maret lalu, ada 192,13 juta orang telah mendapat vaksin dosis pertama. Ada pun yang menerima vaksin dosis kedua sebanyak 148,34 juta. Atau 71,23 persen. Ada pun yang telah disuntik vaksin booster sebanyak 12,69 juta orang atau 6,1 persen. Pemerintah menargetkan dapat memvaksinasi 208,265,000 lebih warganya. Sekarang, kita tengok tren vaksinasi secara global. Per 1 Maret, OurWorldIndera.org menyebutkan, Uni Emirat Arab merupakan negara tertinggi dengan penerima dosis pertama hingga 99 persen. Kemudian urutan kedua, Portugal dengan tingkat vaksinasi 95,98 persen. Tetangga kita Singapura berada di posisi kelima dengan pencapaian vaksinasi menembus 91,48 persen. Indonesia secara global berada di urutan ke-20. Namun di lingkungan ASEAN, Indonesia merupakan negara tertinggi ketiga. Sekarang, vaksin menjadi salah satu alat untuk membentengi diri dari penyebaran COVID-19, yang pintar beradaptasi dan bermutasi. Selain dari dana APBN yang mencapai puluhan triliun rupiah, pengadaan vaksin COVID-19 tertolong oleh sejumlah negara. Mereka memberikan hibah dalam bentuk vaksin. Itulah mengapa negeri kita dapat stok vaksin hingga 120 juta dosis. Lima negara, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Australia, Perancis, dan Jepang, adalah penyumbang terbesar vaksin gratis kepada Indonesia. Terima kasih.